Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Sufyan Teknik kali ini saya kedatangan hape Xiaomi Redmi 3 yang katanya ini tidak bisa di charge kalau bisa juga ini tidak bertambahnya kasus seperti ini sudah populer di Xiaomi Redmi 3 Redmi 3, Redmi 4, X, atau Redmi 5A itu sama ya sedikit besarnya itu kerusakannya di konektor charge kita coba hidupkan dulu ya kita tunggu prosesnya ini sebagai bukti bahwa hape ini tidak bisa di charge dalam keadaan hidup dalam keadaan mati juga bisa di charge tapi tidak bertambahnya ini ya kita coba colokan nah ya tidak ada tanda-tanda masuknya kasus seperti ini kebanyakan di konektor charge ya kita coba matikan dulu jangan lupa ngopi ya ngopi, ngopi, ngopi jangan lupa subscribe, like, share, and comment karena subscribe itu gratis ya jangan lupa subreker karena subreker itu motor ini tampilan dalamnya ya kita coba buka bautnya ya letaknya ada di bawah perlahan-lahan tapi pasti untuk membuktikan bahwa kerusakannya itu dari konektor charge ya nah ini terlihat jelas fleksibel konektor charge ya dalam keadaan darurat kita cukup ganti konektor charge aja ya jikalau tidak punya stok jikalau ada stok itu usahkan gantinya itu sepaket ya bahasanya itu fleksibel atau fleksibel konektor charge atau papan konektor charge apalah itu ya nah ini ya kita atur posisi dulu dimana yang nyamannya dua 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 untuk mengganti konektor casnya di semua tipe HP ya entah Xiaomi Samsung Oppo pipo dan lain sebagainya itu usahakan konektor casnya itu di krok dulu ya bukan berarti dia masuk angin itu untuk merekatkan ya timah-timah yang ada di fleksibel atau papan konektor casnya ya dan sesudah di krok kita solder sedikit demi sedikit kelima kaki konektornya itu supaya apa supaya nempel dengan sempurna kita coba bersihkan dulu ya nah ya nih kita coba solder ulang supaya kaki-kakinya itu mantap merekat dengan sempurna ya supaya kuat dan tahan lama nah ini ini yang cocok untuk Xiaomi itu konektor cas Lenopo ya sangat 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 cocok ya dibandingkan dengan konektor smart nah ini ya kita krok dulu mungkin dia masuk angin kita coba krok dulu satu persatu bukan satu satu per dua tapi satu persatu kelima kakinya itu ya kita krok biar apa biar merekat dengan sempurna dan setelah di krok ini ya jangan terlalu banyak sedikit saja atau secukupnya biar apa biar merekat dengan sempurna ini ya ini ya jangan terlalu banyak sedikit sedikit saja sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit dan dirasa cukup lanjut dengan pemasangan konektornya itu ya dan untuk setelah angin blowernya itu ya tergantung masing-masing ya jangan terlalu panas dan diusahkan dan itu di bagian micnya itu harus ditutupi supaya micnya itu tidak mati alias koid kita coba rapatkan ya sudah rapat ya jangan terlalu terlalu lama ya dan kita coba bersihkan pakai cairan thinner pertalit dan sejenisnya ya itu tergantung masing-masing ini bagian bawahnya ini kita solder ya biar apa biar dia agak merenggang supaya kuat atau biar kuat ya rapih ya cukup rapih mantap ini dan kita coba pasangkan lagi ke pramnya ya ke pramnya ya jangan lupa jangan lupa itu antena ya antena sinyalnya itu jangan lupa harus dipasang ya biar gak bongkar dua kali ya kita coba baut kita coba baut satu per satu bukan satu per dua tapi satu satu kita tes dulu ya sebelum dibaut kita coba baut nah ini ya masuk ya ini dalam keadaan mati dia masuk ya bagaimana dalam keadaan hidup ini hp apakah bisa masuk chasnya chasnya ya atau tidak ya kita coba hidup kan oke jangan lupa subscribe like share dan komen kita tunggu sampai ke menu ya apakah dia masuk atau tidak atau tidak nah ini ya masuk ternyata ya alhamdulillah masuk kita copotkan dan kita coba chas ulang apakah dia masuk nah masuk ya 19% masuk mantap jiwa mempesona ya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati